ataupun langsung bahwa seminar Hearts and Minds itu merupakan program rutin yang diselenggarakan baik dari CSD ataupun CAC, yang tujuannya adalah untuk membantu atau mensupport teman-teman baik dari segi pengembangan soft skills, ataupun dari persiapan dari segi karir seperti itu. Dan mungkin, Kalwisar mungkin sudah berapa waktu yang lalu sudah menonton juga ya, atau bisa kami ikuti seminar Hearts and Minds secara online, dan kali ini untuk pertama kalinya diselenggarakan secara hybrid, dan mudah-mudahan di semester depan sudah diselenggarakan full secara offline seperti itu. Dan mungkin bagi rekan-rekan Kalwisar yang ada di rumah, mungkin bisa langsung on-camp ya, menggunakan filter background yang sudah dikirimkan oleh tim CSD juga, dan boleh langsung juga mengirimkan emoticon yang sesuai dengan moodnya hari ini, apakah baru bangun tidur, atau lagi sambil sembari kerja, atau ada yang lagi kuliah juga, silakan. Kurang lebih ada 106, wah lumayan banyak juga ya. Oke. Dan ada informasi penting juga buat Kalwisar semua, jadi sebelum kita mulai nanti akan ada beberapa rangkaian acara, mulai dari kata sambutan dan juga penyampaian materi, dan tetap stay di sini, jadi Kalwisar baik di rumah ataupun yang ada di Kalwis Institute, nanti kita akan kirimkan link absen sekaligus evaluasi, yang nantinya akan menjadi bukti, dan juga akan menjadi salah satu bukti bagi Kalwisar mendapatkan sertifikat. Dan Kalwisar juga, kita meminta bantuan dari Kalwisar untuk mengisi cautioner, yang nanti akan dikirimkan oleh KK Operator, yaitu cautioner kepuasan mahasiswa dari Kalwisar bisa langsung mengisinya, yang nanti akan kita kirimkan langsung melalui chatbox, atau bisa langsung mengklik, sebentar, saya coba cek, bit.ly slash survey pasi kepuasan mahasiswa dari Kalwisar bisa langsung mengisinya, sebentar ya, Oke baik, dan langsung saja sebelum kita mulai, kita boleh dulu bincang-bincang dengan Kalwisar yang ada di ruangan pada kali ini, mungkin boleh ada yang mau saya ajak siapa ya, mungkin saya sudah kenal, Jessica boleh ke depan dulu, Jess. Oke boleh tepuk tangan dulu Kalwisar semua. Oke, boleh tepuk tangan dulu Kalwisar semua. Gimana nih kabarnya Jess? Auranya ya Kak. Ya kabar-kabar hari ini gimana, baik? Baik. Oke gimana rasanya setelah ber, kamu tuh ambil angkatan 2021 ya, dan ini bisa dibilang kegiatan pertama kali mungkin ya, ikut seminar secara offline di Kalwisar Institute, dan rasanya gimana nih, akhirnya kita udah mulai seperti biasa lagi seperti itu. Ya bagus lah. Bagus. Oke, tapi sekarang lagi sibuk persiapan UAS ya, kira-kira boleh diceritain ke Kalwisar yang di rumah, ataupun yang sekarang di Kalwisar Institute, persiapannya seperti apa menuju UAS seperti itu? Mungkin karena UAS kan dosen-dosen sekarang juga praktikum ya, secara praktikum. Jadi kayak gak bener-bener kayak belajar-belajar, tapi kita mulai dari praktek-praktek atau membuat proyek. Kayak udah mulai dicicil, jadi gak terlalu berat sih buat belajarnya. Oke, jadi kalau sekarang sebenarnya untuk praktek, udah mulai ke Kalwisar Institute ya, udah mulai ke kampus, dan ada kabarnya juga. Jadi di semester depan kayak udah mulai full offline. Jadi Kalwisar yang tetap di rumah, yang sedang di rumah, ataupun sekarang yang sedang menonton, siap-siap mungkin semester depan kita udah mulai seperti biasa lagi ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Jess. Oke, sama-sama. Oke, boleh tepuk tangan dulu Kalwisar semua. Oke, baik. Dan langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Ibu Santi, selaku manajer CSD, dan juga kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Gio Fakta, selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Dan tidak terasa, Kalwisar kita berada pada acara seminar Hearts and Minds, yang pertama kalinya diselenggarakan secara hybrid. Jadi selain teman-teman Kalwisar yang menonton, pada pagi hari ini juga ada kurang lebih 100 lebih Kalwisar yang menonton di rumah. Dan tentunya pada acara hari ini akan banyak informasi-informasi penting, termasuk salah satu skill yang sangat dibutuhkan bagi kita semua, apalagi terkait dengan interpersonal skills ya, khususnya public speaking. Walaupun memang sebagian dari kita sudah terbiasa berbicara ketika di depan kelas, ataupun berbicara dengan orang banyak, tetapi masih banyak ternyata hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara di depan publik. Dan tentunya hal itu sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan umum. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, mungkin akan ada kata sambutan terlebih dahulu dari Ibu Anastasia Santi Daliana, selaku manajer CSD. Kepada Ibu Santi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, selamat siang. Apa selamat pagi teman-teman sekalian? Masih pagi ya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di program Hearts and Mind. Teman-teman sekalian akan diajak untuk mengikuti kegiatan yang sengaja banget ya kita buat dalam rangka untuk membangun soft skill dari mahasiswa. Nah, pada hari ini kita sengaja mengundang Bapak seorang dokter ya. Ini dokter termuda, waktu itu lulusnya jadi 29 tahun. Teman-teman sekalian nanti boleh berbincang dengan beliau, menanyakan juga nanti setelah sesi trik-triknya seperti apa supaya kalian juga bisa mengikuti jejaknya yang luar biasa hebat ya di masa pandemi tapi bisa lulus dokter dengan cepat. Nah, pada program hari ini teman-teman sekalian sengaja kita undang untuk juga merasakan euforia program Hearts and Mind secara blended ya atau hybrid supaya tidak lagi hanya duduk di depan komputer mengikuti secara zoom tapi juga bisa berinteraksi dengan pembicara yang memang kita hadirkan untuk dapat membangun soft skill dari teman-teman sekalian. Selamat mengikuti program Hearts and Mind ini. Kami berharap apa yang kami berikan kepada seluruh mahasiswa dapat berguna di kemudian hari. Salam Hearts and Mind. Baik, terima kasih banyak Bu Santi. Mungkin boleh tepuk tangan Kalbisar semua yang hadir pada ruangan hari ini. Oke, mungkin seperti yang disampaikan Bu Santi tadi juga ya, Kalbisar bahwa Hearts and Mind setujurnya adalah program untuk bisa meningkatkan kemampuan soft skills yang harapannya itu bisa menjadi modal bagi Kalbisar nanti setelah los seperti itu. Dan tentunya kita lihat kalau misalkan kita lihat Kalbisar yang sedang menonton di Zoom itu sudah kurang lebih ada 127, wah lumayan banyak ditambah sekitar mungkin ada 40 lebih ya yang di ruangan pada hari ini ada berarti kurang lebih 150 teman-teman Kalbisar yang menonton seminar Hearts and Mind. Dan juga informasi yang disampaikan diharapkan untuk Kalbisar untuk mengisi questionnaire terkait dengan kepuasan mahasiswa yang nanti akan dikirimkan oleh Mbak Sisil ya, melalui chat Zoom nanti Kalbisar bisa langsung akses atau bisa langsung akses bagi Kalbisar yang berada di ruangan dengan mengakses bit.ly underscore survey spasi kepuasan underscore mahasiswa dan diharapkan Kalbisar dapat mengisi questionnaire ini dan tentunya langsung saja kita mulai acara kita yang menjadi salah satu agenda penting yang ini terkait dengan seminar yang tentunya akan dibawakan oleh moderator kita yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 dan terakhir mendapatkan penghargaan sebagai runner-up satu mahasiswa BPS Asi Kalbis Institut 2022. Dan langsung saja kita panggilkan moderator kita yang akan memandu acara dari pada pagi ini, yaitu Randy Leo. Kepada Randy, waktu dan tempat disilakan. Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Kalian bisa. Baik. Selamat pagi semuanya para Kalbisar dan juga teman-teman di sini walaupun secara online maupun secara offline langsung terap muka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sungguh sebuah kehormatan dan juga kebahagiaan bagi kita di sini para Kalbisar untuk berkumpul dan juga untuk berkesempatan untuk mendengarkan sebuah sesi sharing yang sangat-sangat bermanfaat mengenai public speaking. Apalagi sebagai seorang anak ilkom, ilmu komunikasi, tentu skill public speaking merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Tentunya untuk menghadapi perubahan era digital pada masa ini sekarang. Maka dari itu, kita di sini berkesempatan untuk mendengarkan sebuah topik yang sangat bermanfaat, yaitu mengenai interpersonal skills. Improve your ability to build social connection and public speaking. Yang dibawakan oleh Dr. Geofakta. Beliau memiliki pengalaman sebagai praktisi di bidang komunikasi, antara lain sebagai public speaker, MC, digital marketing, influencer, dan juga memiliki pengalaman sebagai akademisi maupun sebagai praktisi secara nyata. Selain itu, beliau juga sudah menjadi dosen dan sudah menulis beberapa jurnal. Saya sempat memantau profile beliau, di mana beliau sering melakukan sharing, mempunyai talk show, webinar, dan sebagainya, yang pastinya kita punya kesempatan untuk mendengarkan segala sharing tersebut. Kalau itu, tanpa berlamanan lagi kepada Dr. Geofakta, kami persilahkan. Mari kita sambut bersama-sama Dr. Geofakta. Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Silakan. Nah, sekarang kita akan kurang lebih mendengarkan segala sharing oleh Dr. Geofakta. Kepada Dr. Geofakta, kami persilahkan. Oke, Kalbisers, benar ya, Ibu Santi ya. Tunggu tangan dulu untuk Kalbisers di depan saya pagi ini. Luar biasa semangatnya. Oke, sebenarnya saya nggak mau bicara terlalu teoretikal ya, karena hari ini tentu kita akan melihat bagaimana komunikasi ini bekerja sebagai salah satu aspek dalam keilmuan yang mungkin teman-teman biasanya juga pernah mendengar, ada intrapersonal dan ada interpersonal skills. Nah, sekarang kita akan masuk kepada interpersonal skill. Dalam konteksnya kita ingin membangun sosial connection. Jadi, berawal dari salah satu quote ya, ini kalau teman-teman bisa lihat ada Luxen Tienci, adalah seorang dulunya pekerja. Sama seperti saya, pekerja dari korporat to korporat. Namun kemudian dia mendedikasikan dirinya ke dalam dunia akademisi. Dia bilang, developing interpersonal skills for speaking benefits in communication and leave this a lasting impression. So, mostly ketika kita bicara communication interpersonal, di dalamnya memang ada technically public speaking yang bisa membuat teman-teman survive. Survive itu artinya harus ada impression. Di awal sekali kita harus memberikan impression terhadap segala sesuatu yang mungkin akan menjadi focal point atau kita bangun ke depannya. Dia punya buku namanya Speakology. Jadi, teman-teman bisa lihat kalau mungkin ada yang tertarik dengan public speaking, kemudian juga kajian-kajian dalam keilmuan public speaking, nanti bisa dilihat buku Speakology. Interpersonal skills also known as people skills or soft skills are how well you communicate, interact, and relate to others. Jadi, ketika bicara public speaking, dua hal yang menarik di dalamnya tentu kita bicara yang pertama adalah manners, kemudian ada rules. Kenapa ada manners dan ada rules? Karena tentu yang tadi, kita punya impression, kita punya sesuatu yang ingin kita bangun. So, that's why manners ini sangat penting. Bukan hanya persoalan kita makan, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari. No matter, ketika bicara, ternyata manners dan rules juga sangat dibutuhkan. Oke, sedikit tentang saya. Tadi sudah disampaikan moderator juga. Kalau teman-teman ingin lebih lanjut, lebih kenal, bisa follow di Instagram Geofakta. Tapi mungkin bisa DM agar bisa saya follow back juga. Karena biasanya kalau nggak DM, saya nggak tahu. Jadi, buat Calbisers, karena banyak sekali. Kadang-kadang saya bikin konten atau bikin sesuatu, sharing sesuatu, itu banyak yang react, kemudian banyak juga yang akhirnya relate dengan kehidupannya dan bertanya melalui direct message. Sedikit tentang story saya untuk menjembatani bagaimana kemudian discommunication value bisa membawa saya pada titik ini. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan moderator, terima kasih. Tentu ada tiga kejadian, teman-teman, dalam kehidupan saya. Waktu kecil, saya terbiasa, bukan terbiasa, saya sering menerima bully. Kenapa? Karena dulu saya sering bermain dengan perempuan. Dan I have proud about this case, this phenomena. Ketika kecil itu, kita sering marah kalau ditertawai. Dan waktu kecil itu, saya sering diketawai misalnya, let's say, bungee, kemudian dan segala macam, whatever. Dan pada saat itu, saya merasa, kalau kita tidak bisa bantu diri kita sendiri, kita tidak bisa bantu orang lain. Jadi pada masa kecil memang itu masa yang sulit untuk saya juga, karena saya enggak tahu, saya lebih senang pada saat itu bermain dengan teman-teman banyak perempuan daripada laki-laki. No matter, gesture saya bukan feminim. Tapi di situ saya belajar ternyata, whatever that you do in your life, people will talking about you always. People will talking about you always. Jadi mau baik, mau buruk, the one that control the emotion is only you. No matter people bicara apa, tapi yang penting yang bisa kita kontrol adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dari diri kita sendiri. Kemudian di 2017, teman-teman, ada satu momen lagi di mana orang tua saya keguguran. Keguguran karena depresi, bukan depresi, karena stres. Stres sebab beliau punya kakak-kakak yang terlalu otoriter. Artinya setiap perjalanan hidup dia untuk mendidik saya, mendidik adik-adik saya, itu penuh dengan dikte dari kakak-kakaknya. Sehingga dia waktu hamil, adik saya keempat itu stres, dan adik saya keguguran. Dan waktu itu saya merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa banyak bantu. Saya melihat ada karakter, kita mungkin punya keluarga semua ya, dalam keluarga besar kita ada yang punya bad behavior, ada yang punya good behavior, tapi satu hal ternyata itu sangat berpengaruh terhadap mentaliti. Dan di 2020, teman-teman, nah disinilah sebenarnya titik puncak saya. Ketika saya merasa communication, itu adalah salah satu value yang wajib saya share ke semua orang. Karena if you speak up, if you speak up about something that you feel, semua orang bisa represent tentang apa yang teman-teman mau. Jadi semua orang ternyata memang tidak bisa nebak kita itu mau apa sih. Tapi seseorang yang punya kemampuan atau communication skill yang bagus, dia akan bisa memberikan atau menjembatani makna-makna dalam kehidupan agar bisa dimaknai oleh orang lain dengan baik. Nah di 2020 itu teman saya meninggal, karena sepanjang hidupnya dia merasa tidak senang menjalani hidupnya, kuliahnya. So, in short story, dia senang banget dengan communication. Setiap saya training, dia selalu ikut gitu ya. Dia selalu duduk di belakang. Tapi karena keinginan orang tuanya, dia menjalani sekolah itu yang baik bagi orang tuanya adalah kesehatan, kemudian angkatan, kemudian PNS, atau sesuatu seperti itu. Jadi orang tuanya merasa value communication itu tidak ada pada saat itu. Sampailah dia menjalani proses perkuliahan itu dengan tidak senang hati, kembali lagi yang kena adalah mental, mentalnya gitu ya. Dan S1 dia tamat keperawatan, dia tidak mau kerja di rumah sakit. S2 dia lanjutkan kuliah dia di keperawatan, karena dia berharap kalaupun tidak menjadi perawat, bisa menjadi kepala rumah sakit pada saat itu. Di situ saya belajar melihat bahwa betapa menjalankan sesuatu itu karena tidak passion, itu memang sangat sulit, teman-teman ya. Tapi mostly kita semua adalah orang-orang yang memilih, apakah kita bisa speak up untuk sesuatu yang kita mau atau kita akan mengikuti ahlur karena keinginan orang lain. Jadi ketika 2020 itu, karena dia tidak senang menjalani hidupnya, dia terpengaruh obat-obatan dan segala macamnya, dan akhirnya banyak penyakit, komplikasi dan segala macam meninggal. Dan itu teman dekat saya. Satu momen yang saya ingat adalah dia selalu senang ketika saya melaksanakan webinar seperti ini atau seminar, dia selalu duduk di belakang dan dia bilang, andai kalau gue bisa bilang sama orang tua gue apa yang gue mau, supposed to be, gue bakal bahagia menjalani hidup ini. Tapi mungkin takdir gue memang hanya menikmati. Jadi hanya menikmati. Dan intinya saya tahu dia sangat tidak senang dengan kehidupannya. Dan di situ, waktu itu saya belum berani untuk banyak share ke orang-orang. Artinya, communication value ini hanya saya pakai buat hidup saya sendiri. Buat saya survive, buat saya berkomunikasi dengan orang lain. Tapi saya tidak berani ngambil job, ngambil webinar, ngambil training, dan segala macam. Dan di 2020 itu pelajaran besar buat saya karena saya tidak mau kehilangan kesempatan. Karena teman saya. Dan itu saya dedikasikan untuk teman saya. Oke, kita akan langsung ke tema. Jadi kalau kita bicara interpersonal communication to the social connection, di situ yang perlu teman-teman pahami, kalau mungkin teori teman-teman sudah dapat di kelas ya. Tapi kenapa kata interpersonal muncul? Karena kita harus menganggap manusia sebagai subjek. Kita harus memberikan status kepada manusia lain. Bahwa manusia lain punya emosi, bahwa manusia lain bisa merasakan sesuatu, bahwa manusia lain mungkin saja ada rasa senang, rasa sedih, dan segala macam. Jadi prediksi kita tentang mentaliti seseorang, itu based on kita memperlakukan manusia sebagai subjek. Beda ketika kita memperlakukan manusia sebagai objek. Kalau objek berarti kesimpulannya selalu di kita. Ini adalah salah, ini adalah benar. Tapi ketika kita melakukan manusia sebagai subjek, komunikasi akan terbangun di situ ketika kita merasakan kita berdiri di kaki orang lain. That's how social connection akan muncul di situ. Dan when we recognize that human as a subject. Kalau di kajian komunikasi terbaru, misalnya kita bicara tentang ecofeminisme, kemudian kajian tentang misalnya kesetaraan gender gitu. Itu hanya tercapai ketika kita memang memberikan status moral dan berpikir tentang fenomenologi orang lain, teman-teman. Bahwa tidak semua yang kita rasakan benar itu benar bagi orang lain. Nah disitulah sebenarnya interpersonal communication bisa bekerja. Nah kalau kita bicara social connection, tentu kita berharap sesuatu yang bagus gitu ya. Apa sih indikator good social connection? Mungkin in theoretical teman-teman ada belajar teori komunikasi interpersonal, ada teori penetrasi sosial, ada teori relasi hubungan manusia, or whatever gitu ya. Itu dalam konteks interpersonal communication. Tapi good social connection pada akhirnya punya karakteristik, yang pertama adalah speak so people listen. Jadi ketika teman-teman punya good interpersonal communication skill, when you speak so people will listen. Itu pertama. Kemudian yang kedua, decode body language. Jadi kita terbiasa untuk melihat body language orang lain, apakah menandakan sesuatu dari sikap orang tersebut, itu bisa dilihat ketika teman-teman punya social connection yang baik. Kemudian negotiate easily. Dan sejauh ini saya sangat bersyukur, karena background saya di lapangan memang banyak bertemu orang dengan genre yang berbeda-beda. Akhirnya saya melakukan negosiasi itu sangat easy. No matter background saya itu tadi ya, mau dinilai orang baik atau buruk, whatever, I don't care, because I will control myself. Dan selalu yang saya pengen kasih tahu orang adalah value. Nah ketika itu teman-teman punyai, teman-teman akan punya negosiasi yang easy. Saya ketika MC misalnya gitu ya, ketika ng-MC itu kan banyak ya, saya pernah ng-MC masuk ke luar pasar, kemudian pernah ke dunia akademisi, pernah di lingkungan pejabat, pernah di lingkungan mungkin generasi hipster dan segala macam. So, semua sangat bisa dinegosiasikan. If you have a good communication interpersonal skill. Kemudian be highly charismatic. Ini mungkin tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian mempunyai empati yang tinggi. Saya enggak tahu teman-teman mungkin ada yang sudah paham beda empati dengan simpati. Ini adalah kajian dari komunikasi psikologi yang kadang-kadang kita sering salah mengertikannya. Simpati itu di kondisi teman-teman hanya merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi mungkin teman-teman tidak mau terlibat. Oh saya turut berduka cita ya gitu misalnya. Empati ketika teman-teman merasakan hal yang orang lain rasakan, tapi teman-teman juga pernah di posisi itu dan teman-teman terlibat untuk mengembalikan mentaliti yang baik dari orang tersebut. Itu empati. Misalnya ketika orang berduka, teman-teman seminggu intens dengan dia untuk memberikan semangat. Karena teman-teman pernah merasakan hal yang sama. Jadi empati sifatnya ada tindakan komunikasi yang lebih lanjut. Kalau simpati bisa jadi dia kita bilang hanya di omongan saja. Jadi kalau punya social connection yang baik, kamu akan punya have high empathy. Kemudian akan asertif. Asertif itu punya sikap untuk bisa melihat keadaan dan kalau gue yang duluan, kalau gue bisa mulai duluan kenapa harus nunggu orang lain. Contoh sederhana misalnya ketika kita lihat sampah. Kita akan menjadi orang yang reaktif atau proaktif. Ketika kita reaktif, kita pasti akan ngomel-ngomel. Ini siapa sih yang buang sampah dan segala macam, tapi sampahnya tetap di situ. Tapi kalau kita proaktif, ya sudah itu sampah siapa kita ambil. Buang. Nah itu tindakan asertif. Kemudian kita bisa juga membaca ekspresi orang lain ketika kita punya social connection. Tentu semakin banyak teman-teman ketemu orang-orang semakin belajar tentang ekspresi. Kemudian yang terakhir, be more likable. Jadi kalau punya social connection yang baik, ya sudah pasti teman-teman akan banyak disukai oleh orang-orang di luar sana. Tapi mostly yang saya ingin bicarakan tadi, keyword-nya adalah when we talk about the interpersonal communication skill, you need to recognize human as a subject. Jadi kalau misalnya itu sudah di mindset kita, kita pasti akan melangkah itu yang di depan kita itu belum tentu. Sama pikirannya dengan kita. Benar bagi gue, belum tentu. Benar bagi dia. So, we need communication. Next. Eh, sorry. Ini ada ini. Oke. Nah, ketika bicara interpersonal communication, kalau kita agak sedikit tergelincir pada dunia psikologi, kita akan bicara tentang IQ, EQ, ESQ, ada yang tahu IQ? Intelektual? Question. Kemudian emosional question, dan spiritual question. Ini adalah hal-hal atau diksi-diksi yang biasa kita kenal dalam psikologi. Singkatnya, IQ adalah pengetahuan. Pengetahuan yang teman-teman dapat, kemudian menjadi sebuah library buat teman-teman sendiri, menentukan sikap. Emosional adalah bisa jadi situasi kondisi yang mempengaruhi keadaan, teman-teman. Spiritual itu adalah about trust. About kepercayaan. Prinsip saya, saya percaya, kalau sesuatu itu sudah berada pada level kepercayaan, maka tidak perlu lagi menjelaskan sesuatu. Itu prinsip dari spiritual atau trust. Nah, ketika ketiga ini bekerja dalam psikologi, itu kita baru ada pada tahap understanding. Jadi kalau IQ-nya baik, EQ-nya baik, SQ-nya baik, kita baru ada pada tahap understanding. Tapi ketika kita ingin merubah menjadi interpersonal communication skill yang baik, kita harus merubah menjadi P-Key. P-Key ini teman-teman bisa googling, ini adalah salah satu kajian baru dalam psikologi, positive question. Jadi ketika IQ, EQ, dan S-Key itu terpengaruh, sebenarnya kita punya kontrol untuk berubah sesuatu jadi P-Key. Jadi positive question. Nah, ketika misalnya itu sudah kita recognize, kita akan bisa controlling atau transferring. Kita bisa controlling energi kita, kita bisa controlling emosi kita, intelektual kita, kemudian spiritual kita, dan kemudian kita akan transferring ke orang lain. Jadi that's why saya pengen bilang, teman-teman, memang communication sama psikologi itu sebenarnya ilmunya beda tipis. Sehingga di penelitian-penelitian pun kita selalu bicara behavior. Kita selalu bicara tindakan. Itu sebenarnya kajian-kajian dari psikologi. Tapi komunikasi itu, kalau karena kita orang komunikasi, menariknya adalah ketika kita punya power dalam communication itu, kita bisa rubah orang lain. Ibaratnya secara sederhana, seorang psikolog atau psikiater tidak bisa menjelaskan diagnosa dengan baik, dengan komunikasi yang baik itu juga jadi useless atau percuma. Jadi memahami komunikasi itu sama juga dengan memahami psikologi manusia. Nah, the question is, can you improve interpersonal communication skills into the positive question? Bisa enggak? Kalau teman-teman punya interpersonal communication skills, bisa enggak teman-teman rubah jadi positive question? Bisa enggak? Bisa. Bisa dong ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ngerasa punya communication skills, bagaimana kita merubah kondisi sekeliling kita menjadi positif? Tentu itu bisa. Nah, ini yang akan kita lihat melalui public speaking. Jadi saya coba tarik benang merah. Ada dua konteks hari ini sebenarnya yang kita bicarakan. Interpersonal communication skills in general, kemudian public speaking in technically. Jadi kita mengkolaborasikan itu sehingga kita punya karakter. Kita punya karakter untuk bisa memberikan sesuatu, mentransfer sesuatu yang baik bagi orang lain. Oke. Kalau kita bicara public speaking, The Connection About Interpersonal Communication and Public Speaking. Yang pertama adalah, Public speaking is a relevant skill set for interpersonal communication. Kenapa? Menurut thehighereducation.com, skill sets pertama kali yang sangat dibutuhkan oleh semua korporat adalah communication skills. Yang kedua, baru nanti ada digital. Yang ketiga, segala macam, segala macam, segala macam. Nomor satu, always communication skills. Di situ ada verbal, ada non-verbal, whatever. Tapi ternyata, kalau kita bicara dari sisi economically, teori economically, supply and demand. Yang menguasai komunikasi sebagai supply itu sedikit. Tapi demand-nya banyak. That's your privilege. Kalau kamu anak communication. Jadi di luar sana, supply itu sedikit. Yang hadir, orang-orang yang hadir dengan komunikasi yang bagus itu sedikit. Tapi demand-nya tinggi. That's all the corporate needs sekarang. Kemudian yang kedua, Public speaking is an art. Negotiation, interview, chit-chat, dan segala macamnya. So mostly saya akan bilang di sini teman-teman, in technically, teman-teman tidak perlu belajar public speaking. Maksudnya bukan tidak perlu. Teman-teman ada atau tidak ada mentor, sebenarnya tidak perlu belajar public speaking itu dengan serius. Because public speaking is an art. Nah ini yang saya selalu kasih tahu kalau saya ngadain kelas public speaking. Nanti kita akan lihat. Karena sederhananya begini, kalau bicara public speaking, saya sering sekali melihat mentornya, oke, latihan di depan cermin. Sering nggak? Ngerasa begitu. Latihan di depan cermin. Anggap yang di depan tidak ada. Bikin teks. It's not important. Public speaking is an art. Public speaking adalah seni. Seni berbicara. Bicara tentang seni adalah suatu abstraksi yang teman-teman bisa improve. Bisa banget. Yang paling perlu kita ketahui adalah bagaimana kita ngambil karakter. Jadi itu persoalan nanti. Vokal, suara perut, kemudian segala macam, teknik presentasi dan segala macam itu nomor dua. Tapi kalau public speaking menjadi karakter teman-teman, yang nomor dua itu nanti tinggal ngikut saja. Jadi saya pengen teman-teman punya paradigm, paradigma. Public speaking is an art. Ketika kita melakukan seni, segala sesuatu itu sifatnya abstraksi, trial dan error, sampai kita ketemu, wah, ini nih poinnya. Kadang-kadang kalau kita udah ketemu juga dalam seni, kita nggak puas. So we need improve. Jadi public speaking is an art. Kemudian yang ketiga, public speaking to influence. Nah ini yang terakhir ya, kalau teman-teman sudah menguasai public speaking, biasanya kita akan punya kemampuan untuk influence orang lain. Dan cara terbaik meng-influence orang lain adalah ketika kita kolaborasi, communication skill dengan seni. Kan orang bilang kalau orang communication ini sebenarnya tergelincir sedikit, itu jadi orang seni. Sebenarnya ya. Jadi teman-teman sebenarnya punya privilege yang sangat bagus untuk modal atau capital di awal ketika teman-teman ingin maju sebagai orang-orang yang punya communication skill set yang bagus. Nah kita akan melihat the barriers of public communication. Jadi tadi kita udah belajar tentang interpersonal. Saya recap sedikit ya, biar teman-teman agak sedikit ingat keyword-keywordnya. When we talk about interpersonal communication, kita bicara tentang manusia sebagai subjek, perlakukan manusia sebagai subjek, bukan objek. Sederhananya kalau ada kekerasan seksual, kemudian tindakan verbal kita yang tidak bagus dengan orang lain, itu kita memperlakukan manusia sebagai objek. No negotiation di sana. Jadi interpersonal communication skills di situ, konteksnya. Kemudian baru kita masuk kepada salah satu skill set yang dibutuhkan, yaitu public speaking. Saya tadi sudah bilang public speaking adalah sebuah seni. Jadi jangan takut untuk belajar. Kita dari kecil terbiasa untuk menggambar dengan abstrak. Tapi saya enggak tahu, kalau di Indonesia kan orang sering ketika kecil apa yang teman-teman gambar? Kalau disuruh gambar gunung ya. Itu kayaknya udah template. Jadi itu mesti kita ubah. Jadi kalau saya masuk ke SD, kalau misalnya ada tugas yang saya kasih seperti kuis untuk menggambar, justru peraturan pertama kali saya tidak mau gambarnya ada gunung, sawah, jalan, dan matahari. Itu yang memulai kreatif thinking kita itu kadang-kadang terbatas, teman-teman. Jadi kita mudah-mudahan bisa influence orang lebih banyak soal itu. Nah sekarang kita akan melihat, ternyata kalau kita mau bicara solusi tentu kita bicara hambatan. Hambatan apa aja sih sederhananya dalam communication. Kalau teman-teman googling atau baca buku tentu banyak ya sebenarnya. Tapi saya coba sederhanakan yang paling singkat dan yang paling relevan dan yang paling relate teman-teman bisa rasa. Nanti bisa pilih, oh benar nih saya di poin satu, oh benar nih saya di poin dua misalnya. Kayak gitu ya. Yang pertama adalah bad personal experience. Setiap ketika kita melakukan public speaking, ada kecenderungan kita kadang-kadang suka gagal. presentasi atau mungkin memang lagi pindato, kasih sambutan atau jadi MC. Kemungkinan gagal itu sangat mungkin. Tapi bad personal experience selalu kebawa ketika kita mau melakukan public speaking berikutnya. Saya enggak tahu teman-teman boleh tanya diri sendiri, tapi ini adalah case yang sangat relevan. relevan ketika saya tanya, saya dulu pernah Pak public speaking, tapi waktu itu gagal, jadi saya enggak berani lagi mengambil kesempatan. Itu poin yang pertama, bad personal experience. Kemudian yang kedua, situation and context. Ada orang yang memang sudah mengerti public speaking, tapi dia hanya mampu di depan orang-orang yang dia kenal. Misalnya kayak gitu, dalam organisasi atau dalam kelas atau dalam keluarga. Tapi ketika dia misalnya ini terjun ke lapangan, nanti akan ada 300 mahasiswa, kamu public speaking atau kasih sambutan. Dia enggak sanggup. Jadi kita harus melihatnya dalam dua konteks juga. Belum tentu orang yang disuruh pidato di depan orang yang enggak mereka tahu, mereka enggak jago public speaking. Enggak gitu juga. Kadang-kadang ada orang yang dia cukup mampu untuk memimpin organisasi dan public speaking-nya bagus. Nah itu situasi dan konteks. Ada beberapa aspek ya. Tentunya perbedaan-perbedaan yang muncul ketika kita melihat hambatan dan konteks dalam komunikasi. Ada mungkin perbedaan cultural, budaya kita. Jadi saya ketika ke Jakarta, kemudian ke Sumatera Barat, terakhir ke Bali, ngasih kuliah juga public speaking. mostly itu saya menangkap memang cara orang itu berbeda untuk merepresentasikan atau memahami sesuatu. Mungkin karena background cultural mereka. Jadi kalau kita masih di daerah Sumatera, mereka mungkin memang lebih banyak suka tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada basis agama. Nah misalnya kayak gitu. Ketika kita di Bali, karena di situ sangat multicultural ya, menurut saya modern society yang bisa menerima antara modernitas dan budaya itu berbaur. Nah itu cara untuk menyampaikan sesuatu juga bisa berbeda. Apalagi di Jakarta. Kalau di Jakarta kita bicara sesuatu yang terlalu formal, orang akan bosan. Karena kehidupan orang di sini sudah sangat membosankan. Hidup aja udah bosan, apalagi dengerin orang bicara yang terlalu theoretical. Jadi saya pernah dalam satu webinar, kemudian ada satu narasumber. Waktu itu temanya literasi membaca. Saya berusaha memberikan materi yang benar-benar relevans. Kemudian saya urutan terakhir waktu itu. Kemudian pembicara yang sebelum saya ini, waktu itu ngasih slide-nya, membaca adalah sebuah kegiatan. Who cares? Siapa yang mau dengar pengertian membaca? Gitu, sederhananya teman-teman ya. Ketika kita ingin mencari sebuah ilmu, kemudian mungkin boleh, tapi ya tadi, how to say dengan what to say itu memang sangat penting. Tapi not necessarily kita kasih di situ pengertian membaca menurut teori siapa gitu ya. Oke, itu case aja. Nah ini ada lagi perbedaan emosional dan lain-lain ya. Kalau kita bahas satu-satu nanti terlalu panjang. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah bad experience. Yang kedua adalah perbedaan situasi dan konteks. Yang ketiga, do not understanding the talking point. Tidak memahami bahan. Yang diberi oleh panitia biasanya adalah tema. Tapi yang explore pasti adalah kita, pembicaranya gitu ya. Nah ini juga sering terjadi ketika saya tanya, kenapa kamu gak berani ngambil chance itu? Saya kurang menguasai pak bahannya gitu ya. Gak apa-apa. Ini adalah sebuah bentuk learning dari kita mengetahui barriers kita dalam communication itu di mana sih. Kemudian yang keempat, negative thinking atau mental block. Nah ini yang paling berbahaya. Kita sering bilang I just cannot get enough. Saya gak bisa. Ketika kita udah bilang saya gak bisa, berhentilah semua kesempatan. Ini tidak perlu saya jelaskan. Intinya adalah if you have a negative thinking, itu sama teman-teman punya mental block. Kita akan masuk ke how to good in social interaction. Kalau kita punya kesempatan untuk bicara dengan banyak orang, menghasilkan interaksi yang baik, ada beberapa cara yang pernah saya lakukan atau bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah use feedback. Kalau di seminar pasti akan diatur ya, ada tanya jawab. Itu akan kita gunakan sebagai cara kita mencari pengetahuan. Kemudian yang kedua, simplify language. Sederhanakan bahasa. Tentu saya bicara dengan teman-teman, kemudian kalau saya lagi bicara dengan akademisi, itu ada diksi yang saya pilih berbeda. Yang ketiga, listen actively. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang dalam konteks komunikasi. Komunikasi selalu tentang menyampaikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, in theoretical juga begitu, tapi yang sering orang lupakan dalam komunikasi adalah mendengarkan. Kemudian, apa ini? Constraints emotions. Jadi di sini gunakan atau manfaatkan emosi dalam membangun sebuah psikologi yang baik dengan interaksi di depan kita. Kemudian, watch non-verbal clues. Jadi saya melihat di sini kan teman-teman juga mungkin ada yang memperhatikan, mungkin ada yang ngantuk, whatever dan segala macam, itu bisa diperhatikan dengan baik. Tapi saya lihat mostly almost 96 persen itu bisa mudah-mudahan menangkap materi saya dengan baik. Kita akan masuk public speaking step. Yang perlu saya kasih tahu teman-teman di sini adalah untuk belajar public speaking yang baik, saya tidak bisa hanya sekali ketemu dengan teman-teman. Itu pertama. Tapi saya coba sederhanakan step by step biar teman-teman bisa belajar dari slide ini juga di rumah. Before we start, teman-teman ukur dulu. Verbal communication teman-teman di mana, non-verbal communication teman-teman di mana. Itu gambarnya. Kita kasih skor 1 sampai 5. Misalnya, gue ngerasa sih kalau verbal gue oke, tapi kayaknya kalau gesture belum. Itu non-verbal. Silahkan di skor masing-masing. Ini intinya adalah buat teman-teman, kalau kita mau bagus tentu segala sesuatu harus terukur. Belajar itu selalu terukur. Kalau kayak saya begitu. Dulu saya cuma mampu misalnya di MC formal. Kemudian saya coba terjun ke MC non-formal. Kemudian saya ngambil job-job yang kelasnya mungkin kesininya adalah punya negara atau pejabat gitu segala macam. Itu kan kita ukur. Jadi kalau tidak mengukurnya, ya pasti teman-teman tidak ketemu nanti solusinya di mana. Kemudian public speaking masih ada 10 menit ya? Masih ya? Oke. Jadi public speaking itu bicara dua hal yang adalah performance and technique. Performance adalah tentang gimana kita terlihat. Gimana teman-teman ingin melihat seorang narasumber ketika ingin public speaking, tampillah seperti dia. Proper, rapi, menyenangkan, dan segala macam. Kemudian audio and supporting, itu bagian performance. Cek microphone, suara kita, kemudian audio yang support kita, itu bagian dari performance. In technique, nah ini yang sebenarnya by experience. Yang saya sebenarnya pengen ngomong itu, teman-teman ada coach atau tidak ada coach, you can learn this technique by yourself. Nanti kita akan lihat caranya. Di teknik itu ada apa? Ada teknik percaya diri, kemudian ada focal technique, kemudian ada gesture. Ini bisa dipelajari. Nah, ketika sudah teman-teman ukur tadi, tentu kita pengen pelajari semua. Tapi yang paling penting adalah, which is most urgent for you? Yang mana yang lebih urgent? Apakah selama ini kayaknya kalau ngomong verbal, oke sih, tapi kurang ada gesture, sehingga kurang ada emosi yang dibangun. Atau sebaliknya, pemilihan diksi yang mungkin belum tepat dalam verbal, tapi sebenarnya cukup bisa menguasai panggung. Verbal communication, non-verbal communication, or relationship management-nya. Jadi kalau punya komunikasi yang bagus, verbal, non-verbal, challenge berikutnya adalah how to manage the relationship. Sering sekali orang, punya komunikasi yang bagus, tapi orang lupa. Teori komunikasi itu adalah power bekerja di dalam komunikasi. Kalau power digunakan dengan salah, relationship management kita juga buruk. Nah, itu kenapa relationship management juga menjadi the most urgent yang teman-teman perlu punya dalam interpersonal skill communication. Oke, kita akan start ya. Teman-teman silahkan catat aja poinnya satu persatu, jadi nanti akan tahu. Yang pertama adalah find your own style. kita setiap hari melihat YouTube, TED Talks, kalau saya atau teman-teman saya nggak tahu ngelihat public speaker siapa, tentukan teman-teman mau seperti apa. Saya suka dua orang ini. Yang kanan adalah Trevor Noah, seorang stand-up comedian. Yang di kiri adalah Brain Brown. Brain Brown ini seorang riset kualitatif professor. Punya cara komunikasi yang berbeda. Kalau Trevor Noah, dia lebih ter-connection, lebih humor, lebih punya vokal variety. Kalau vokal variety itu gimana ya? Kayak Rinanose gitu ya. Paham ya? Dia bisa mempraktekkan satu adegan dengan dialog itu dengan berbeda jenis vokal. Kalau ada yang punya bakat itu bagus loh buat public speaking. Saya justru nggak punya. Kemudian yang di kiri ada Brain Brown. Dia menyampaikan sesuatu serius, talking point-nya jelas, easy, tapi dia storyteller. Dia bisa menceritakan data, tapi dengan nyawa. Silahkan tentukan. Teman-teman suka Najwa Sihab, suka Coky Sitohang, misalnya or whatever. Find your own style. Kalau saya setelah melihat berapa banyak public speaker, saya suka dua ini. Jadi saya tahu ketika saya dalam konteks entertain, saya seperti apa. Ketika dalam konteks yang sedikit formal atau science seperti apa, saya sudah punya patokannya. Yang kedua, be a detective to structure your focal point. yang paling penting adalah punya focal point, teman-teman. Focal point itu bukan tema. Ketika saya bicara sekarang tentang public speaking and interpersonal communication, focal point yang saya ingin saya bawa apa. Kalau saya kasih tahu teman-teman dari awal adalah speak up itu perlu. Itu focal point saya. Jadi harus punya mind mapping sendiri, walaupun tema yang dikasih apa. Ini yang akan trigger teman-teman punya struktur berpikir yang jelas dan bagaimana cara menyampaikannya dengan jelas juga. Intinya adalah focal point. Ini yang kurang dari kita dan remaja kita. Artinya gini, kita itu terlalu banyak berafiliasi dengan sosial media sehingga kita lupa value apa yang kita bawa untuk kehidupan sosial. Teman-teman bisa pilih. Suka lingkungan, suka kesehatan, suka apalagi itu isu-isu yang bisa teman-teman bawa. kesetaraan gender, emansipasi wanita, kalau yang cowok mungkin teknologi dan segala macam. Find your focal point teman-teman. Kemudian yang ketiga B2R, relevance dan relatable. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tadi selalu case yang saya bawa saya usahakan relate dengan kehidupan kita. Relevan dengan kehidupan teman-teman sebagai remaja. Kan saya enggak perlu bawa contoh study case seorang orang tua mendidik anaknya gitu. Karena teman-teman belum berkeluarga. Misalnya kayak gitu. Sederhananya kayak gitu ya. Cari yang relevan sama relatable. Jadi ini sesuatu yang bisa kita gali dan teman-teman harus berpikir kalau saya ada di depan itu apa sih manfaatnya? Kalau teman-teman saya dengar jangan-jangan yang saya sampaikan bisa teman-teman saya cari di internet. Misalnya kayak gitu. Kemudian kalau kita bicara relevan tadi sama dengan kita memahami audiens kita. Tentu saya bicara dengan anak-anak bicara dengan teman-teman bicara dengan orang yang lebih mature itu berbeda. Jadi ini akan trigger juga bahasa kita pemilihan diksi kita. Kemudian yang step keempat adalah konteks and storytelling. Pada intinya kalau kita melupakan semua teknik public speaking tadi if you can put a storytelling in every situasi you have public speaking semua beres. Intinya itu. Ini yang saya bilang modern theory of public speaking. This one storytelling. Jadi kalau dulu orang bicara harus dari vokal perut harus bicara terstruktur dan segala macam sekarang iskandai bullshit ya. storytelling. Ceritakan sesuatu. Teman-teman punya data data itu misalnya berapa banyak remaja yang tidak peduli dengan politik misalnya kayak gitu. Kemudian teman-teman ada datanya. Jangan menyampaikannya bisa kita lihat di sini data yang tidak suka dengan politik everyone bisa baca. Gimana kita kasih nyawa sama data kita itu? Itu storytelling. Storytelling bingung. Tidak punya pengalaman. Ada. Pengalaman teman-teman. Ada dari sesuatu yang kita baca. Ada dari sesuatu data yang kita temukan dari jurnal. Oke. Step kelima delivery technique. What you say and how you say itu harus sinkron. Intinya saya sederhanakan teman-teman bisa gunakan ini. Empat ini ya. Hand, eye, voice, and feet. Hand, if you want to grab attention using hand gesture. Jadi ketika misalnya saya sedikit menggunakan tangan gitu ya ketika saya public speaking itu sebenarnya kita memberikan waktu untuk orang bisa attention ke kita. Tidak apa-apa ini sambil belajar. Kadang ada orang yang public speaking di awal-awal juga cuma stand up aja tanpa gesture. It's okay. Tapi ini bisa kita latih. Kemudian voice. Voice tadi saya sudah sempat bahas sedikit. Sederhananya gini teman-teman. Kalau punya vocal variety yang bagus itu adalah modal yang sangat baik bagi seorang public speaker. Because kalian bisa explain sesuatu dialogue sesuatu dengan model yang berbeda. Tapi kalau nggak punya vocal variety cara sederhana dalam teknik public speaking cuma dua. Saya pengen kasih tahu adalah kalau teman-teman ingin terlihat antusias bicaralah dengan nada yang cepat volume yang keras dan jelas. Kalau pengen grab attention. kalau teman-teman pengen menjelaskan sesuatu bicaralah dengan nada yang pelan tapi dalam. That's simple things. Jadi jangan repot belajar public speaking. Intinya kalau mau terlihat antusias bicara dengan vokal yang keras tepat dan jelas. Kalau mau menjelaskan sesuatu misalnya konsep storytelling tadi jelaskan sesuatu dengan pelan dan dalam. Itu aja simpelnya. Kemudian I tidak perlu saya jelaskan kita perlu eye contact kalau teman-teman lihat dari tadi saya lihat kiri, kanan dan segala macam itu bagian dari efforts juga. Kemudian fit. Fit itu kebetulan kalau ini memang dikasih kursi atau podium tapi kalau misalnya jadi single player yang stagingnya harus dikuasai gunakan movement yang baik tapi jangan berlebihan juga kalau berlebihan kan gak enak juga dilihat. Nah itu yang do tadi do kemudian don't nya adalah do not be so rigid do not jump to conclusion flexible people think first adalah yang sering orang-orang lupakan adalah kita selalu dalam memberikan public speaking itu ayo teman-teman mari teman-teman selalu semua kesimpulan seperti orang orasi atau demo nah ini salah satu konsep yang salah juga dalam public speaking harus ada storytelling terakhir teman-teman baru kasih conclusion baru ada call to action call to action itu ayo teman-teman saya berharap saya percaya dan segala macam karena people think first kalau semua ayo kita ini ayo gitu itu mari gitu jadi orang gak sempat berpikir seolah teman-teman hanya orasi nah ini teman-teman bisa catat aja ini theoretical untuk membangun standar berpikir dalam public speaking yang pasti ada opening ada problemnya masalahnya apa solutionnya apa benefitnya apa call to actionnya apa dan closingnya apa caranya gimana teman-teman saya kasih ini jarang saya kasih ya ini ya gak jelas mungkin ya jadi gini intinya dalam sebuah script ada opening opening itu teman-teman kasih poin aja gak apa-apa mau bicara apa kemudian nanti ada di bagian problem mau bicara apa kasih strip 1 strip 2 kemudian di poin ketiga sampai closing kasih poin-poinnya di setiap poin itu kasih teman-teman mau bicara dengan gaya apa misalnya disitu saya tulis ketika saya bicara tentang problem saya akan slow saya tulis slow disitu nanti slide-nya mungkin bisa di-share ya kalau kurang jelas kemudian kalau saya ingin menjelaskan suatu motivasi saya tulis disitu fast kemudian saya ingin berekspresi misalnya mengeluh saya tulis disitu mengeluh gitu ya jadi itu saya tanda-tandai ini dulu di awal-awal ya ketika saya belajar public speaking jadi secara stimulan kita ingat oh ketika bicara ini harusnya emosi gue kayak gini nih gesture gue kayak gini ketika kita bicara di closing kita harus semangatnya seperti apa ekspresi kita seperti apa itu saya catat semua dulu poin-poin aja jadi segala sesuatu yang tertulis itu kita lebih memorable lebih gampang mengingatnya nah ini yang terakhir ya terakhir adalah well perform prepare and perform physically and mentally ya teman-teman pasti kalau tau lah ya kalau misalnya kita luka aja kita jadi gak emut mentally kita terganggu nah sama sebaliknya juga ketika misalnya mentally kita terganggu pasti physically kita berdiri di depan juga kurang ready atau siap so ketika kayak saya sekarang minimal mau kasih kelas pagi ya malam mesti istirahat ya kayak gitu jadi jangan sampai pagi kelihatan matanya merah kemudian padahal mau jadi pembicara seperti itulah sederhananya ya jadi prepare and perform physically dan mentally oke terakhir dari saya teman-teman you can speak then you can influence then you can change life terima kasih saya Geofakta salam sehat selalu baik terima kasih Dr. Geofakta atas sharingnya kita boleh berikan lagi applause yang sangat meriah buat sharing di hari ini karena pastinya itu sebuah moment yang sangat bahagia ya Pak C thank you nah saya izin menyimpulkan sedikit ya apa yang tadi dibahas kita bisa paham dengan opening bahwa berbicara itu juga memiliki manners dan rules karena berbicara itu semua hal yang sangat penting maka dari itu kita juas paham bagaimana kita mengucapkan how we speak to others and what is the what is the message we want to talk to others also dan pastinya kita harus bantu diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita ingin help others karena itu sangat penting juga dan pastinya we must treat people as a subject not as an object karena itu beda ya dan pastinya juga kita bisa paham bahwa kita harus mempunyai empati merasakan dan juga kita bisa ikut serta dalam membantu mereka jadi bukan hanya simpati tapi kita mempunyai rasa empati yang lebih luas karena kita mengetahui bagaimana kita di posisi orang lain tersebut nah tapi sebelumnya sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab secara online saya ingin memberikan sebuah kesempatan bagi yang disini untuk langsung praktik nyata melalui public speaking dengan memberikan pertanyaan kepada dokter Geofakta ini dipersilahkan oh ada yang tanya tuh di belakang tuh maju aja kali ya maju maju boleh ya silahkan sebutkan NIM nama sama asal Prodi ya lagi terima kasih oke terima kasih terima kasih tadi siapa namanya Keio jadi gini teman-teman saya juga suka tipe bertanya seperti ini saya selalu bilang kalau misalnya saya webinar do not ask me some question that you can find on Google gimana cara percaya diri gitu ya gimana segala macam teman-teman bisa cari di Google tapi ini kan sangat relevan ya bicara tentang humility atau humanism menariknya adalah memanusiakan manusia itu kadang-kadang menjadi sebuah diksi yang memang sangat interpretatif dan multi multi representatif gitu ya kita bicara manusia tapi manusia sendiri punya apa namanya punya pandangan yang berbeda-beda mostly saya harus bicara adalah ketika bicara tentang humanisme ada satu hal yang saya ambil dari filsafatnya Immanuel Kant itu menarik buat saya ketika saya harus menjawab pertanyaan tentang kemanusiaan Immanuel Kant itu bilang dalam diri kita itu ada yang namanya imperatif kategoris imperatif kategoris itu adalah sebenarnya berbuat baik itu ada pada dasar setiap manusia tanpa manusia itu membutuhkan agama suku atau budaya itu imperatif kategoris yang dibilang Immanuel Kant kemudian mungkin teman-teman sering mengenal istilah stoikisme atau mungkin ada similar dengan agnostik kita harus diskusikan ini secara terbuka whatever orang bilang itu agama atau kepercayaan tapi satu esensi yang baik menurut saya dari cara berpikir seperti itu adalah kita memahami orang lain dari kakinya dari susnya experience yang kita ambil untuk mengambil kesimpulan kita sebagai seorang manusia adalah selalu dari kaki orang lain misalnya sederhananya kebenaran itu ada dua ada absolut ada relatif kebenaran absolut biasanya kita ambil dari agama agama kemudian intinya yang benar itu yang tertulis di kitab agama gue kemudian ada kebenaran relatifisme bicara tentang manusia sebenarnya kita harus bertanya sama diri kita sendiri yang saya pun tidak bisa simpulkan teman-teman adalah orang yang absolut atau adalah orang yang relatif ini bukan lagi saya bukan bicara lagi yang mana yang benar yang salah saya kasih tahu lagi teman-teman silahkan berpikir apakah teman-teman orang yang absolut apakah teman-teman orang yang relatif humanisme hanya bekerja dengan bahasa komunikasi yang relatif intinya gini yaudah menurut lu begini menurut gue begini menurut kepercayaan gue begini gak bisa begitu misalnya kayak gitu yaudah deh ayo kita ambil jalan tengah gimana enaknya kan gitu komunikasi sederhananya tapi ketika kita tidak bisa menerapkan itu ada satu hal yang bekerja yaitu adalah ego ya humanisme selalu berbenturan dengan egoisme manusia egoisme itu sifatnya ada dua lagi kalau saya jelasin ya ada ego yang berdasarkan situasi dan kondisi ada ego karena kita itu tidak disupport oleh sekeliling kita nah saya sederhanakan jadi kalau memanusiakan manusia intinya adalah kita harus memahami keberadaan manusia sebagai subjek lain yang bisa kita diskusikan bisa kita negosiasikan dan kita bisa mengambil satu isu yang lebih damai dan tenang untuk korelasi dan relasi sosial kita berdua sederhananya kalau kita bicara tadi Kyoko bertanya tentang manusia sebagai subjek gitu ya kalau misalnya kita ibaratkan itu kepada sebuah tumbuhan teman-teman pernah melihat gak ada saudara atau orang tua yang misalnya bicara sama tumbuhan pernah gak orang tua saya kayak gitu misalnya gini tumbuh yang bagus ya gini segala macam pernah gak atau sama kucing whatever itu karena kita memberikan subjek sama dia kita memberikan status moral bahwa mereka wajib dihargai mereka wajib disayangi itu konteksnya nah ketika kita menganggap mereka sebagai objek kita akan melakukan sewenang-wenang dan sesuka hati kita ya kalau kita misalnya dalam kondisi tidak suka kucing misalnya pasti teman-teman ada yang suka ada yang tidak suka nah ketika makan kemudian ada kucing datang kalau orang enteng banget giniin kakinya berarti dia memanfaatkan kucing sebagai objek nah kalau subjek dia tidak suka dia pasti akan diskusi gak tahu cari bantuan atau dia ngusir kusingnya dengan cara yang baik that's simple thing ya tentang objek dan subjek jadi memanusiakan manusia adalah jadikan manusia lain itu sebagai subjek subjek itu teman-teman bisa eksplorasi kalau objek itu tadi objek itu biasanya tendensifnya kepada kebenaran absolut ya kalau udah benci benci aja gitu kalau udah gak suka gak suka aja gitu kurang lebih Yoko thank you ya baik terima kasih dokter Gio fakta atas jawabannya oke sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan dari slide slido ya nah ini ada pertanyaan yang bagus banget nih Pak pagi Pak saya mau tanya bagaimana cara kita dalam menghadapi fenomena trust issues dalam dalam kita membangun hubungan sosial dalam interpersonal komunikasi dari ANJAS tahun 2018 oke thank you siapa tadi ANJAS ANJAS ya trust issue trust issue ini isu yang sangat relevan pada umur teman-teman yang sedang quarter life crisis tau quarter life crisis ya jadi sederhananya gini kita selalu memanfaatkan kesimpulan dari apa yang kita lihat dan ternyata sekarang banyak dipengaruhi oleh teknologi atau social media nah ini yang kita sebut biasanya contoh trust issue apa yang kita lihat di social media menyenangkan kita menganggap hidup seperti itu menyenangkan padahal kita anak komunikasi sering tahu bahwa apa yang di upload di social media bisa jadi adalah sebuah framing nah trust issue terjadi di situ kalau kita ambil kesimpulan tadi tentang percaya gitu ya seharusnya secara prinsip ketika teman-teman percaya terhadap sesuatu maka segalanya tidak butuh penjelasan contoh percaya diri ya percaya diri bullshit banget kalau saya harus jawab harus begini harus begitu ya percaya diri ya percaya sama diri sendiri maka tidak ada penjelasan selain itu nah itu percaya percaya terhadap kitab suci ini bilangnya begini percaya terhadap agama ini percaya tetap kepada dosennya itu percaya kepada Pancasila itu tidak perlu dijelaskan lagi kalau kita sudah ada dalam level kepercayaan tapi kita harus melihat proses percaya itu proses trust issue itu kita dibentuk teman-teman oleh environment yang di sekeliling kita sangat mungkin untuk membuat pribadi kita seperti apa kalau ibarat kita komputer di sekeliling kita ada keluarga ada school ada family ada dosen dan segala macam yang pernah menjadi experience kita kemudian itu akan reprogram kita menjadi karakter diri kita sendiri nah kepercayaan itu artinya menghadapinya trust issue itu dengan cara harus berhati-hati set boundaries kasih limit sama environment kasih limit sama lingkungan teman-teman kasih level saya suka bicara sesuatu itu dengan cara yang terukur ya even saya melihat hubungan saya dengan manusia itu saya kalau isunya trust issue saya akan ukur misalnya saya dengan si A berada di level mana saya curhatnya harus sampai mana ya kemudian saya dengan si B sejauh mana sih dia bisa saya ajak main misalnya gitu ya itu saya punya pilihan bahkan saya menceritakan hal-hal yang krusial atau curhat banget istilahnya itu gak sama teman dekat saya gak sama sahabat saya saya malah cari curhat tempat orang-orang yang mungkin lingkungannya tidak kenal dengan lingkungan saya yang lain trust issue itu disitu kita juga yang kontrol kepercayaan yang kita bangun tadi dari experience dan environment kita kita atur sendiri kita ukur sendiri kita tempatkan sesuai pada levelnya dan itulah yang reprogram karakter kita jadi trust issue kita beres jadi kita gak punya negatif trust issue segala sesuatu itu jadi kayak negatif aja kalau ngeliat orang jadi itu karena kita sendiri yang sebenarnya overthinking ini bahasa-bahasa anak-anak juga quarter life crisis overthinking ini isu-isu yang baru dibahas dan saya cukup banyak juga bicara tentang hal-hal seperti itu jadi trust issue cara satu-satunya adalah berhati-hati untuk memilih lingkungan set benderis set limit sama ukur dengan siapa kita bicara dan porsinya mau kita taruh di mana gitu ya thank you baik Pak terima kasih kita lanjut ke soal berikutnya dari ini pagi Pak saya mau bertanya bagaimana mengatasi bad experience ketika kita ingin bangkit dan mulai membentuk karakter dan skill interpersonal communication yang baik jadi bagaimana cara kita bangkit dari keterperlukan gitu bad experience yang tadi ya kalau kita punya satu masalah anxiety kecemasan kita selalu mengulangi hal yang sama itu kita kebawa cemasnya padahal kita tidak sadar bahwa sebenarnya cemas atau malu itu kalau kita bisa kelola teman-teman ya itu bakal jadi privilege saya beberapa kelas pernah saya bilang orang yang dekat dengan keberhasilan orang yang malu-maluin orang yang malu-maluin itu selalu dekat dengan keberhasilan asal kembali lagi malu-maluinnya terukur nah yang tadi bad experience itu selalu membuat kita malu ya tapi it's not something reason yang selalu kita tanam dalam otak kita untuk bilang I just cannot get enough saya gak mampu ya ya kalau misalnya kita di experience pertama kita gagal so what ya even kita gak mati juga karena itu gitu dan kalau dari dulu saya malu-malu-malu itu sering banget gitu ya ketika nge-mc dan segala macem tapi ada satu esensi yang ketika kita punya jiwa pembelajar teman-teman jiwa untuk improvement ada rasa tebal muka yang baik tebal muka dalam versi yang baik gitu ya ya masa sih berhenti disini gitu ya masa sih cuma sampai disini terus kenapa kalau saya punya vulnerability punya kecemasan kan saya sendiri yang harus beresin jadi jawaban singkat saya adalah disini yang bekerja sebenarnya adalah otak ketika bicara tentang bad experience otak kita yang bicara otak bicara dua hal adalah sadar dan tidak sadar ketika kita sadar kita punya bad experience karena kita malu anxiety kemudian kita ngerasa agak lemah vulnerability rentan gitu ya otak kita harus sadar dulu ketika otak kita sadar disitulah kesempatan kita untuk berubah tapi kalau kita selalu tidak sadar dan denial nah disitu tidak akan ada istilah untuk membangkitkan lagi semangat ketika kita punya bad experience nah jadi disitu mindsetnya diperbaiki pelajari fungsi otak sadar dan tidak sadar kalau kita salah ya terima sadar improvement kalau misalnya kita yakin sadar adalah kesalahan kita accept that jangan denial dan kita improve lagi gitu ya nah baik Pak terima kasih jadi ini merupakan jawaban yang sangat bagus banget ya kita kalau mengalami kita perlukan kita bisa belajar dari kesalahan itu jadi jangan cuman salah takut buat mencoba lagi tapi kita bisa beneran coba buat belajar koreksi diri sendiri interpeksi diri sendiri dan kita belajar untuk bangkit dan jangan kita jangan denial kita harus punyain self acceptance yang bagus terhadap kesalahan kita oh udah lewat bisa apa-apa lagi kita bisa belajar dari pengalaman jadi teman-teman disini kenapa Pak Geo kita bisa lihat tuh di zoom ada sekitar 206 yang mesti stay sampai sekarang ya dan mereka juga masih antusias buat dengan kita sharing hari kita hari ini ya pastinya ya nah tapi sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan lagi bagi teman-teman disini yang secara offline datang untuk bertanya apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan lagi nih saya langsung langsung live itu ya oke sepertinya belum ada ya kita lanjut ke soal berikutnya pagi Pak dari mahasiswa kelas Pak Geo mau tanya bagaimana cara kita membangun relasi internal dan eksternal dengan skill interpersonal ya oke sebenarnya disini pertanyaannya tuh tidak berpengaruh internal dan eksternal itu ya internal dan eksternal cuma faktor faktor lingkungan kita tapi ya tadi misalnya kalau kita bicara interpersonal satu hal yang sering kita lupa itu adalah mendengarkan ya kembali saya ingatkan teman-teman bahwa communication itu saya sering melihat orang-orang yang misalnya jago bicara itu sebenarnya bukan dari dia di atas panggung tapi gimana behavior mereka di belakang panggung apakah mereka juga mendengarkan orang dengan baik yang kemudian mereka bisa implement kekuatan mereka itu dengan model diskusi yang baik nah itu tadi kalau saya kasih tahu dua contoh ya salah satunya teman-teman bisa lihat nanti Brent Brown profesor kualitatif riset di Amerika gitu ya saya sampai pelajari itu behaviornya jadi tidak selalu memang ketika saya di panggung ini saya perfect gitu ya nah ketika kita bicara interpersonal itu ada sisi psikologi sisi behavior yang harus kita lihat dan semua itu sebenarnya dimulai dari mendengarkan teman-teman ketika teman-teman banyak mendengarkan teman-teman akan tahu oh ternyata dunia ini sangat luas ya misalnya sederhana begini teman-teman waktu saya ke Bali kemarin teman saya ngajak saya main gitu ya kemudian di situ saya ketemu dikenalin lagi teman-teman teman-teman oleh teman-teman saya di Bali dan satunya ada transgender gitu ya transgender yang sudah operasi gitu bahkan ketika kita open communication dan banyak mendengarkan saya justru mungkin lebih tahu daripada cewek-cewek di sini bagaimana itu operasi ya gimana rasanya gimana caranya gitu karena kenapa karena tadi saya senang banyak mendengarkan apalagi dengan background orang yang berbeda-beda tanpa kita harus judgment jadi ilmu kita jadi banyak gitu setidaknya kita kayak iya ya dunia ini gak sempit loh oh ternyata ada yang beruntung lebih beruntung dari kita tapi ada juga yang kurang beruntung dari kita nah kayak gitu itu cara membangun interpersonal yang baik jadi sederhananya dari saya manfaatkan feedback sebenarnya udah ada tadi di slide manfaatkan feedback kemudian aktif mendengarkan libatkan emosi di dalamnya gitu ya oke ini Pak ini ada pertanyaan yang unik nih ini bagus nih ini mungkin dia juga sekian curhat ini ya ya bagaimana cara menjalin hubungan interpersonal dengan seseorang yang istilahnya menjauhi ataupun membatasi dirinya dengan kita seperti udah masuk grup WA tapi tidak dianggap masuk circle oke oh gak ada yang ngerasai ini sering ya ya buat saya ini pertanyaannya menarik juga dan agak tricky ya teman-teman gini jadi kalau kita bedah pendapat pribadi saya eh mana tadi pertanyaannya biar lebih jelas dan gak miss konteks nanti ya ini cukup relate sebenarnya dengan seseorang yang menjauhi atau membatasi dirinya dengan kita ya pertama kita bahas disitu dulu padahal sebelumnya saya bahas ya ketika teman-teman ingin punya rasa apa namanya rasa trust yang baik teman-teman memang harus set boundaries nah disini yang kita lihat adalah apakah faktor orang ini menjauhi atau membatasi sosialisasi dia karena sebab tertentu itu yang kita mesti hargai dulu tapi jika teman-teman memandangnya dari sisi lain misalnya di satu grup kemudian ada satu orang yang seperti itu bahkan bisa jadi teman-teman punya konektivitas yang lebih kuat antara teman dengan orang yang berusaha menjauhi orang lain ini karena mungkin dia hanya tidak mau di kondisi yang tidak dia suka di whatsapp itu jadi kalau saya case-nya seperti ini saya deketin secara personal kita ada di satu grup WA kemudian dia mungkin keluar masuk atau tidak dianggap selama mungkin memang bagi teman-teman sendiri tidak merugikan diri teman sendiri ada saatnya kita membantu orang lain people help people teman-teman ketika kita merasa kita cukup sanggup membantu diri kita sendiri karena kita disukai di lingkungan itu kita harus membantu orang lain walaupun orang lain mencoba untuk set boundaries set limitnya set limit itu dalam artian bukan tidak semua hal kita bicarakan dengan dia tentu ada konteks misalnya ketika kita membaca perilaku itu apakah dia tidak suka bicara tentang satu hal apakah dia mungkin memang tidak suka bicara dalam lingkungan umum atau mungkin hanya memang tidak aktif di WA saya punya teman loh yang dia gak suka whatsapp sama sekali kalau kita whatsapp pagi itu bisa balasnya lama banget karena dia memang gak suka gitu ya jadi pertama teman-teman relevannya adalah saya coba jawab sederhana untuk menangani trust issue orang-orang yang somehow masuk ke circle keluar dan dia punya kita merasa dia punya masalah dengan dirinya sendiri yang pertama adalah teman-teman harus reset be a detective tapi tidak mengganggu ya jangan mengganggu hidup dia sampai kemarin gue lihat lu di facebook liburan lu sama pacar lu jangan gitu juga nanti orang keganggu ya dikepoin terus ya yang pertama lihat sebabnya kita bisa tahu apakah dia sebenarnya bersosialisasi itu karena memang dia tidak suka dengan lingkungannya atau dia memang punya communication skill yang kurang atau sengaja membatasi diri yang kedua adalah people help people teman-teman selalu coba untuk bantu orang lain apabila dia juga ingin dibantu nah disitulah proses diskusi komunikasi terjadi apakah ada sesuatu yang terjadi di grup itu sehingga dia ngerasa memilih untuk melakukan tindakan dan kita harus respect dengan itu ya tapi syukur-syukur kalau dia mau kita ajakin ayolah gabung santai kok anak-anak ya mana tahu kita juga helping people biar bisa upgrade dirinya dengan sosialisasi yang lebih baik gitu jadi yang bisa disimpulin adalah people help people ya people help people kita kalau mau dibantu kita juga harus punya inisiatif buat membantu orang lain itu sebuah pesan yang sangat penting juga item sambil ini ada pertanyaan lagi pak ini bagus juga nih saya ingin bertanya bagaimana kita dapat berkomunikasi tanpa terlihat persuasif atau manipulatif terutama saat bernegosiasi ini agak ambigu ya sebenarnya semua orang berharap komunikasinya persuasif nah jadi kalau misalnya menjawab bagaimana kita dapat cara berkomunikasi tanpa terlihat persuasif nah ini konteksnya apa dulu mungkin memang kita sedang tidak ingin untuk mengajak orang lain ya tapi saya rasa ini gak ada teoretikal khusus karena semua orang berkomunikasi pasti dengan tujuan tujuan itu selalu bicara persuasi ya nah saya cuma bisa jawab yang kedua manipulatif komunikasi yang manipulatif teman-teman adalah ketika teman-teman menyalahkan diri sendiri atas reaksi orang yang tidak respect dengan teman-teman nah ketika itu akan muncul cara kita untuk melihat komunikasi kita artinya begini teman-teman mungkin ada gap communication dengan seseorang gitu ya tapi teman-teman memaksakan untuk berkomunikasi dengan dia kemudian ada suatu masalah besar yang terjadi ketika komunikasi itu terjadi dan sudah tahu keadaannya dia disrespect dengan teman-teman ketika dia disrespect dengan teman-teman kemudian teman-teman menyalahkan diri teman-teman sendiri itu adalah sifat manipulatif sehingga kita tidak bisa punya standpoint untuk berhadapan dan bersosial dengan real dengan the real who I am gitu ya jadi kalau saya kebiasaan dengan itu kalau saya melihat orang disrespect dengan saya saya akan hentikan pembicaraan itu saya akan bilang you need a time with me or kita diskusikan hari ini itu saya ya kalau lu butuh waktu gak apa-apa kalau gue sih gak ada masalah mau temenan sama lu atau enggak kita pernah temenan aku akan bilang begitu mau apa namanya mau lu ngejauh atau enggak it's not my problem but I will control myself nah sehingga disitu orang akan sadar dan kita gak manipulatif kita memberikan dia pilihan mau dia jauhin atau enggak cuman kita telah menyampaikan pesan kita bahwa lu pernah jadi teman gue gitu ya itu komunikasi yang baik jadi jangan manipulatif jangan bereaksi terhadap sesuatu dan teman-teman nipu diri teman-teman sendiri mungkin kita ada somkes ingin apa istilahnya ya muka dua gitu ya atau kadang-kadang kita ngerasa senyum yang gak tulus dan segala macem mungkin saya bukan bilang itu berbahaya tapi seporsinya gitu ya sesadarnya tapi kalau masalah udah besar gitu kita bereaksi terhadap orang yang disrespect sama kita kemudian kita tetap smiling dan segala macem ya akhirnya trust issue terjadi lagi dan hubungan juga kurang baik gitu ya jadi manipulatif itu itu teman-teman jangan menyalahkan diri sendiri atas reaksi disrespect orang lain gitu nah ini sebuah contoh yang kita bisa ambil ya yaitu kita tidak buatnya melupakan sebuah hubungan yang pernah kita jalankan karena kadang orang suka lupain hubungan kan karena dulu itu temenan baik banget terus karena sebuah srek dikit aja langsung lupa semuanya bahkan ngomongin belakang kita gak boleh gitu kita harus berusaha menjadi seseorang yang bisa mengingat jasa-jasa orang lain juga ya betul karena saya sendiri dengan mantan saya itu gak ada yang berantem teman-teman maksudnya ada beberapa mantan gitu dan sampai saat ini itu masih terjalin hubungan yang baik tapi yang tadi saya akan kasih apakah kita butuh waktu untuk bicara lagi karena mostly pernah saling sayang gitu ya pernah saling cinta sangat sayang ketika hanya sekedar visi misi yang mungkin tidak sejalan lagi terus semua hilang seperti yang didilang tadi gitu ya jadi harusnya teman-teman punya communication skill yang bagus pasti one step ahead lebih mengerti tentang itu gitu baik terima kasih pak ini ada pertanyaan lagi nih bagaimana caranya berbicara baik di depan keluarga besar terima kasih bagaimana cara berbaik cara bicara baik di depan keluarga besar ya supposed to be harus ya jadi jadi kalau itu juga agak bingung jawabnya intinya gini keluarga itu adalah environment di lapisan pertama yang sebenarnya memahami teman-teman dari sisi psikologi ya dari sisi psikologis ketika teman-teman itu ngerasa terjatuh ada sesuatu yang janggal ada sesuatu yang salah supposed to be adalah keluarga orang pertama karena memang kita terlahir dengan ikatan terutama ibu ya cewek biasanya kamu kenapa pasti tahu ibu itu kalau kalian ngerasain sesuatu nah sama kalau ini justru jawabannya yang tadi gimana cara berkomunikasi yang baik di depan keluarga besar jangan manipulatif ya teman-teman jadi kita harus menghargai bahwa kita apalagi teman-teman yang masih punya masih lengkap keluarganya dan family is always a home gitu ya jadi kalau sekarang ada teman-teman yang mungkin agak sedikit slack dengan orang tua gitu karena satu dan dua lain hal masalah it's okay semua orang merasakan hal yang sama ketika ada kontradiksi sebuah pilihan dengan kedua orang tua tapi teman-teman harus ingat bahwa family is always a home teman-teman diterima atau tidak selalu berusaha untuk kembali pulang kepada keluarga kenapa ada titik dimana teman-teman misalnya nanti tidak selalu tidak diterima di keluarga tapi satu hal teman-teman telah memberikan pelajaran pengalaman kepada keluarga bahwa teman-teman hanya punya mereka gitu ya jadi saya pernah di kondisi itu merasa hidup saya itu ini gak boleh itu gak boleh saya kesini gak boleh dan segala macam sehingga ya mungkin orang tua saya mengambil tindakan udah deh terserah dia mau ngapain gitu misalnya ya ya sempat lah zaman-zaman bandel gitu kemudian saya dibiarin gitu ya mau ngapain itu gak ditanya dan segala macam dan akhirnya kita akan kalau orang tua saya bilang dia butuh memutuskan sendiri berdasarkan experience dia ternyata benar ketika saya menjauhi keluarga itu banyak yang terjadi dan tidak ada tempat bertanya akhirnya saya kembali ke orang tua ya orang tua tetap dengan tindakan mereka gak mau terima dan segala macam dan segala macam gitu ya tapi minimal pribadi saya berubah teman-teman ya that's why saya sangat passionate di dunia psychology sama communication saya prove myself I prove myself to learn dan ada satu focal point yang saya bawa ketika saya tadi Bu Santi juga sudah sampaikan ketika saya doktoral selesai gitu ya dan orang tua saya mungkin ngelihat value lain disitu bahwa pengalaman hidup yang sudah cukup banyak menempa saya gitu akhirnya keluarga tetap bisa open gate lagi karena saya selalu mencari mereka nah yang tidak terjadi itu adalah kalau kita gak nyari keluarga juga gak nyari yaudah itu habis nah kalau keluarga besar itu selalu put them on the first line big family itu is always a home no matter teman-teman adalah orang yang nakal no matter teman-teman adalah orang yang mungkin sekarang sedang mencari jati diri tapi mindset kita harus tetap benar dulu bahwa family is always a home gitu kenapa pun juga pastinya sebuah interaksi itu dimulai dari keluarga keluarga ada yang ingin bertanya melalui zoom kayaknya Pak dipersilakan langsung on mic sama on cam oh silahkan halo iya halo kayak kuis ya selamat pagi saya Ahmad Alphonsus apa terdengar suara saya iya halo pertanyaan terkait saya pernah menjadi beberapa kali baik saya pernah beberapa kali menjadi MC di beberapa webinar seminar terus di beberapa MC di gereja lalu MC di rumah ada acara sedikit acara apakah Alfonso suaranya terputus seseorang itu punya personanya masing-masing dalam apakah persona seseorang terserta mungkin tidak terima mungkin atau dengan cara penyampaian saya atau dengan persona saya atau lebih komunikatifnya lebih pada sedikit ada canda-candaan komedi begitu namun ada beberapa sempat dua kali atau sekali kemarin itu ada beberapa tamu tamu undangan yang kurang suka dengan persona saya yang seperti itu mungkin menurut dokter apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya jika menghadapi komentar ataupun kritik yang seperti itu terima kasih oke berarti ini lebih lebih kekritik karena kalau saya sedikit nanti bisa diklarify misalnya kurang jelas intinya mungkin Alfonso ngerasa sudah mateng dengan personanya persona yang dibangun itu bahasa sederhananya image personal branding kemudian banyak orang yang mengkritisi apa namanya mengkritisi dan tidak suka dengan cara dia ngemsi dan segala macam mostly teman-teman ketika kita menjadi MC itu memang agak beda ketika kita menjadi speaker misalnya kayak sekarang speaker kita diberikan beban khusus untuk bicara sesuai dengan vokal point kita ketika MC tentu beda MC kita mau tidak mau itu adalah bentuk sebuah jasa bentuk sebuah service kita terhadap profesi kita sebagai seorang MC nah disitu memang kita tidak bisa bicara tentang idealism kita tidak bisa bicara tentang cara ngemsi gue yang begini yang oke menurut gue konsekuensinya cuma dua yang pertama kalau kamu confidence dengan persona itu cari job yang memungkinkan untuk mendukung persona kamu jadi kamu tidak punya trust issue tidak punya kegundahan hati tidak diterima oleh orang lain yang kedua memang harus pelajari multiverse audience nah ini memang saya juga belajar ya dulu ketika MC itu ada yang misalnya kita bicara wedding gitu teman-teman ya ada yang wedding itu sangat lengkap ini contoh case sederhana sangat lengkap WO nya sehingga saya itu ngerasa jadi MC itu juga benar-benar kayak raja gitu ya ada cue card kemudian ada pokoknya sudah lengkap karena tim WO nya banyak tapi teman-teman jangan salah harus coba juga ketika MC WO nya sedikit bahkan saya ketika MC itu pernah gak ada WO ya coba teman-teman bayangin waktu itu mau akat saya tanya ini mana WO nya wah gak ada mas emang harus pakai WO ya ya saya kan gak mungkin bilang ya harus lah ya gak mungkin kan akhirnya teman-teman tau saya waktu MC itu dari awal jadi saya oke keluarga yang cowok baris dulu disitu ya keluarga yang cewek tunggu disini sampai saya bilang ini baru maju itu sampai saya ngatur sendiri kayak WO tapi it's okay ya itu maksud saya jadi dua hal tadi memang harus memilih yang pertama adalah ya pilih tipe event yang mendukung persona kamu atau yang kedua ya memilih agak sedikit menurunkan ego tapi belajar semua hal jadi masalah persona kita harus punya personal branding atau image memang harus punya itu standpoint kita untuk kalau di MC bahasanya jualan ya tapi ketika kita mau bicara tentang satisfied kepuasan karena kita bicara MC tadi profesionalisme dan service ya kita gak bisa lagi bicara persona kita ego kita harus sedikit turun jadi gitu aja Alfonso sederhananya ya mau milih tipe event yang serupa yang mendukung persona kamu atau mungkin memang mau sedikit nurunin ego untuk mencoba bereksplorasi terhadap event-event yang lain masalah kritik sebenarnya sederhana tadi ada pertanyaan berikutnya ya masalah kritik itu sebenarnya teman-teman ya apa ya kalau teman-teman diberikan kritik kita itu harus tahu bahwa ya tadi people always talk about our effort dan tidak ada pernah yang rasanya itu benar kalau kita bicara tentang perfection tapi kritik ini menurut saya ya kalau bahasa umumnya kritik membangun dan kita kan bisa pilih ya poin mana yang membangun poin mana yang tidak membangun kemudian teman-teman bisa baca ini ada tendensi khusus untuk menjatuhkan mental kita kah atau dia berniat tulus artinya kritik biarkan menjadi kritik ya itu poinnya kritik biarkan menjadi kritik kalau orang bilang kritik jangan jatuhin kita itu benar kritik biarkan menjadi kritik karena itu adalah bentuk dari dialektika manusia yang selalu saja akan ada dari abad ke abad karena dari hasil itu akan muncul kebaruan-kebaruan dan model-model baru dari hasil kritik tapi the one who can decide what to action tetap individu kita jadi filter itu apakah menjatuhkan mental apakah ada tendensi khusus memang membangun ada poin yang diterima atau tidak diterima itu juga ukur tapi jangan gara-gara kritik kita menyerang persona oh yang ngekritik gue kan misalnya Bu Santi gue mah gak suka sama Bu Santi gitu ya dia pokoknya ngekritik gue gue gak terima jangan mana tahu justru musuh teman-teman adalah benar-benar bisa membawa improvement sama teman-teman gitu ya ya ini bener banget kalau boleh menambahkan itu tentang kritik kritik yang membangun pasti yang membawa manfaat bagi kita juga karena daripada kita punya orang-orang yang cuman ketawa-tawa doang kan kita salah diketawain kayak iya iya bener gitu kan kayak mending kita punya orang-orang yang bilang kamu gini-gini-gini ini kasih tahu mana kesalahannya dan kita bisa improve dan mungkin kadang mungkin kita merasa sakit kan tapi emang itu daripada kita di ngomongin belakang mending langsung dibantu supaya langsung nyatanya tuh itu akan membuahkan hasil daripada kita mempunyai teman-teman yang emang buruk di belakangnya itu ya pastinya dan juga saya akan membuka lagi pertanyaan bagi yang yang ingin tanya saya langsung disini dipersilakan oh langsung saja silahkan saya maju ke depan sini ya pakai mic aja ya ada micnya terima kasih terima kasih atas abunya pertama-tama perkenalkan nama saya Siti Rahma dari komunikasi 2021 untuk Gia aku mau nanya deh kan kalau misalnya komunikasi yang baik itu kan dimana kalau misalnya kita menyampaikan materi materinya itu kan nyampe ke audiensnya audiensnya itu ngerti ya kak ya tapi gimana cara kita sebagai pemateri kan kita di depan pasti kan kita gak nanya satu-satu ke audiens gitu kan nah gimana cara kita tahu kalau misalnya audiens itu udah ngerti materi yang kita sampein terima kasih oke makasih ini relevan juga pertanyaannya kalau teman-teman jadi seorang pemateri ya jadi how to make sure audiens punya awareness gitu ya pertama adalah yang tadi teman-teman harus preparation dulu what the expectation of this seminar misalnya gitu yang tadi saya bilang saya kalau misalnya dapat tema webinar atau tema jadi speaker interpersonal skill communication public speaking if doesn't make sense saya akan kasih tahu atau saya tidak mau ambil ya teman-teman mungkin akan agak sedikit heran dengan cara kerja saya yang mungkin agak sedikit detail ketika bicara interpersonal communication kemudian ada public speaking saya harus cari benang merahnya karena yang di expect oleh orang di depan ini adalah hasil dari benang merah technically public speaking dengan upgrading interpersonal communication jadi saya harus cari sumber saya harus cari referensi dan segala macem nah itu yang pertama ya yang pertama tetap di kita kita ketika bicara audiens kita gak bisa nyalahin audiens oke itu poin pertama structure yang kedua kalau misalnya sudah terjadi komunikasi misalnya teman-teman sudah perform di stage atau di kelas yang bisa teman-teman lakukan untuk make sure ya tadi adalah mengulang seperti saya tadi saya mengulang beberapa poin sebelum saya ke poin selanjutnya kemudian setiap dari proses itu teman-teman harus kasih gimmick gimmick mungkin dengan pertanyaan pertanyaan seperti saya tadi apakah disini ada yang merasa overthinking ya apakah disini ada yang merasakan hal yang sama itu memberikan orang-orang untuk pay attention kembali ke materi kita sebuah kewajaran ketika orang-orang di depan kita mungkin agak sedikit jenuh sedikit itu bukan karena teman-teman mungkin bisa karena teman-teman maksud saya begini kita melihat orang di depan itu bisa jadi dia punya masalah keluarga benar bisa jadi dia punya masalah lain yang kita gak tahu jadi menurut saya kalau misalnya audiens belum berhasil engage dengan kita pada saat itu it's not your problem tapi kita harus tetap punya alternatif punya preparation yang tadi yang pertama structure yang kedua punya ini tadi bahasa-bahasa khusus seperti gimmick misalnya pertanyaan gitu ya kemudian ataukah mungkin somehow butuh yell-yell or whatever gitu ya nah itu akan membuat teman-teman untuk memberikan energi lagi kepada orang-orang biar bisa aware dalam sebuah webinar yang memang tidak terlalu intense misalnya seperti ini sekali memang tidak akan mungkin orang memahami semua isi dari webinar itu gitu tapi kita harus punya tadi kalau kita udah punya focal point punya structure kita ulang-ulang itu terus kalau teman-teman perhatikan tadi saya bicara selalu manusia sebagai subjek ya kemudian banyak mendengarkan kemudian people help people ya sebenarnya itu adalah conclusion dari pertemuan kita hari ini that's why you need to speak up karena tidak semua orang mengerti tentang cara pikir teman-teman nah mungkin dua tadi ya caranya yang pertama antisipasi dari diri sendiri kita punya focal point kita punya structure yang kedua itu adalah permasalahan delivery ketika delivery itu teman-teman memang harus punya teknik khusus untuk buat orang pay attention mungkin tadi dengan gesture dengan pilihan bahasa dengan pertanyaan ulang dengan yell-yell gitu ya dan segala macamnya itu cara untuk bikin orang bikin kita tahu orang bawa attention dengan kita gitu ya baik Pak terima kasih atas jawabannya tak terasa itu merupakan pertanyaan terakhir untuk menutup sesi sharing hari ini tapi sebelum itu silahkan untuk Pak Geofakta apabila ada closing statement untuk acara hari ini ya teman-teman mungkin itu closing statement ya jadi menurut saya yang paling penting ketika kita bicara tentang interpersonal skill communication tadi diperjelas oleh Kyo Kyo itu saya sangat suka bahasanya memanusiakan manusia jadi kalau teman-teman pengen punya interpersonal skill dan humanity yang bagus environment-nya juga harus berubah environment-nya kita mulai dari apa yang kita follow apa yang kita ikutin kemudian set benderis dan limit sama orang-orang yang bisa support energi teman-teman yang bagus jadi bukan berarti kita meninggalkan environment yang tidak cocok dengan kita tapi hanya kita mengatur batas karena somehow kita juga butuh keburukan untuk belajar tentang kebaikan gitu teman-teman terima kasih boleh tepuk tangan dulu terima kasih baik terima kasih dokter Geofakta atas sharing hari ini seperti setelah ini saya akan kembali kepada MC tapi sebelumnya mohon maaf apabila ada-ada yang kurang berkenan terima kasih silahkan talvin baik terima kasih banyak saya Dari Dendi dan Pak Geofakta mungkin Pak Geofakta boleh stand by di atas dulu Pak mungkin untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Bu Anastasia Santi Deliana selaku manajer CSD mungkin kepada Bu Santi disilahkan untuk ke depan dan dipersilahkan untuk Pak Geof Mungkin boleh dibawa di depan panggung penyerahan sertifikat sebagai apresiasi kepada Bapak Geofakta selaku pembicara seminar hearts and minds Terima kasih banyak Bu Santi dan selanjutnya sebelum kita ke sesi foto bersama teman-teman Kalbisar semua mungkin dipersilahkan untuk Kalbisar silakan untuk mengakses link absen yang akan dikirimkan oleh Kaka Operator dan juga mungkin Kalbisar yang stand by di sini bisa langsung juga melihat absen link absen yang ada di depan itu bit.ly slash absen hnm genap 5 langsung diisi dan mungkin sambil bersiap-siap untuk foto bersama bagi Kalbisar yang berada di rumah langsung on camp boleh banget langsung on camp tapi sebelum kita menunggu kita boleh nih minta satu dari teman Kalbisar yang hadir untuk mungkin boleh cerita kira-kira apa saja yang didapatkan dari seminar pada hari ini mungkin ada yang mau menjawab atau ceritakan pengalamannya boleh oke oke mungkin saya langsung tunjuk aja kali ya mungkin ada Tuela di sini oke Tuela mungkin boleh cerita pengalamannya ikut seminar pada kali ini dan apa aja takeaways yang didapatkan pada seminar dari Pak Geo selamat pagi teman-teman semua selamat pagi juga Pak Deo Geo nah sebenarnya banyak banget yang saya dapat dari seminar pada pagi hari ini terutama tadi banyak banget kayak apa ya bad experience gitu yang menurut saya belum ada jawabannya tadinya tapi pas pagi hari ini saya mendengarkan Kak Geo jadi saya punya jawaban dan statement di pikiran saya sendiri di diri saya sendiri bagaimana sih caranya mengubah hal itu menjadi hal yang lebih positif dan apa ya membangun diri saya yang lebih kayak lebih bangkit lagi gitu enggak cuman diem aja belajar tanpa melakukan sesuatu karena takut akan hal-hal yang pernah saya lakukan atau hal-hal yang mungkin menjadi traumatik saya gitu karena hari ini saya mendengarkan kayak ternyata ini relate banget ya banyak banget yang relate atas diri saya sendiri gitu jadinya menurut saya seminar pada pagi hari ini sangat bermanfaat terutama bagi diri saya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di Kalbis Institute saat ini terima kasih oke baik terima kasih banyak terlalu mungkin boleh tepuk tangan Kalbisar yang hadir pada hari ini dan tentunya tadi sangat banyak poin-poin yang sangat berguna bagi kita ya saya juga beberapa waktu lalu sempat mendapatkan satu quote jadi sebenarnya ketika suatu bunga itu tidak tumbuh jangan salahkan bunganya kita harus melihat lingkungan sekitarnya apakah tanahnya apakah cuacanya dan lain sebagainya begitu pun juga kita sesuaikan dengan topik pada kali ini ini public speaking mungkin selain mengupgrade diri harusnya kita juga berada pada lingkungan yang bisa mensupport kita juga Kalbisar semua dan kita langsung saja untuk dokumentasi bersama karena ada dua audiens yang offline dan juga ada yang online mungkin pertama kita ambil dokumentasi untuk online dulu ya Pak ya bagi teman-teman Kalbisar mungkin silakan untuk on cam semua mungkin dari KK Operator boleh ditampilkan juga untuk seluruh tampilan peserta yang hadir pada siang hari ini oke langsung kita ambil aba-aba saja untuk dokumentasinya dari rekan-rekan Kalbisar yang di rumah silakan untuk on cam kembali untuk sementara kita akan ambil dokumentasi dan selain ini kita akan ambil dokumentasi untuk rekan-rekan Kalbisar yang berada pada ruang seminar lantai 6 Kalbis Institute oke langsung saja kita ambil fotonya apakah dari KK Operator sudah siap sudah untuk dokumentasi oke mungkin tampilan dari zoomnya apakah bisa ditampilkan seluruh audiens yang hadir dari KK Operator mungkin untuk slideshow-nya bisa di ini dulu ya off oke 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 langsung kita ambil foto saja untuk yang teman-teman kalau bisa di rumah kita ambil mungkin dari Baba Geo dan Randy bisa seteba juga kita ambil foto 3 2 1 oke sekali lagi kalau bisa yang di rumah bisa gaya bebas boleh pakai apa ya hearts and minds 3 2 1 oke baik terima kasih kepada Kalbisar yang ada di rumah jangan lupa untuk isi absen karena sertifikat akan dikirimkan bagi Kalbisar yang mengisi formulir cautioner dan sekaligus absen seperti itu dan langsung saja kita ambil dokumentasi untuk Kalbisar yang ada di ruang seminar lantai 6 mungkin diperkenang kepada Bapak Geo dan Randy mungkin kita boleh di depan ya Pak ya jadi langsung menghadap ke audiens semua mungkin Bu Santi boleh ke depan juga dari Mbak Mayang juga boleh silakan ke depan Bapak Ibu yang di belakang boleh dipersilakan untuk ke depan kita ambil foto dengan tetap menjaga protokol kesehatan iya menghadap ke sini berarti Ibu berarti fotonya ambilnya dari sini iya betul oke mungkin untuk audiens boleh agak merapat juga ya atau boleh berdiri untuk audiens diperkenangkan untuk berdiri semua oke untuk dokumentasi siap dari oke langsung kita ambil mungkin foto yang pertama bisa formal dulu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu semua langsung kita ambil dokumentasinya yang pertama kita 3 kali take yang pertama 3 2 1 oke yang kedua boleh pakai kalbis tanda kalbis 3 2 1 oke yang ketiga mungkin lebih non-formal gaya bebas oke lebih ekspresif lagi yang di belakang 3 lebih ekspresif lagi 3 2 1 oke baik kita boleh ambil satu video ketika dari saya bilang kalbis institut dari audiens semua bisa mengatakan heart transforming hearts and minds oke kita mulai kalbis institut transforming hearts and minds sekali lagi kalbis institut transforming hearts and minds oke boleh tepuk tangan audiens semua pada hari ini terima kasih banyak kepada teman-teman kalbisa yang sudah hadir kepada Bapak Giofakta dan tim juga yang sudah hadir Bapak terima kasih banyak dan dari tim CSD mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini semoga banyak yang didapatkan baik dari segi materi ataupun pengalaman dan juga mungkin relasi ya karena setelah berapa lama kita kuliah online akhirnya kita bisa ketemu di acara yang sifatnya offline dan sampai ketemu juga di seminar and minds berikutnya yang mana kemungkinan di semester depan dari tim CSD mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan dan sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih